Oke guys, kita mau lihat ini ada pameran Foto-foto dari Destina Yowesi Wisata Indonesia Ini yang sudah pernah kebangka, pasti kenal ini namanya Danau Kaolin Ini adalah tambang timah yang sudah diurut, ditinggalkan Tapi ini aman, cenderung lebih aman ya daripada tambang emas Karena dia tanpa itu, tanpa merkuri Jadi disana timahnya cuma diayak-ayak dan dipisahkan sama pasir Nah ini kedua masih di bangka juga Batu layar, batu layar Oh yang bangka bukan sih, ini Oh ini belitung Terus ini Karapan kebo Jadi kalau di Madura ada karapan sapi Kalau di Sumatera Barat ada Apacu Jawi Nah di Sumbawa itu dia ada karapan kebo Jadi kerbau yang dijadikan alat pacuan Terus lanjut lagi ini Argapura Jawa Barat Ini salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Barat Dia menyajikan keindahan perkebunan Jadi biasanya bawang Sama sayur-sayuran Tapi bentuknya kayak teras sharing Atau teras-teras yang banyak Terus lanjut lagi Up di dalam Ini Yogyakarta Nah kalau misalnya kalian ke Yogyakarta Itu ada namanya Apa namanya ya Itu Pokoknya ada bagian belakang istana itu Yang kita bisa lihat di sana Itu kita bisa lihat anak-anak Atau Up di dalam itu menari Nanti saya coba Kalau misalnya Saya lupa menulis namanya Lepas saya kasih tau lagi Nah ini masih di Lembata Masih di Apa namanya Di Nusa Tenggara Timur Nah ini adalah tradisi Menangkap ikan paus Tapi dia dengan cara tradisional Ini Di Lembata Dia ada musim-musimnya Terus ini satu lagi Papua Ini anak-anak menangkap Ikan Pakai galah Galahnya itu Ada di Raja Ampat Galahnya itu dipasangi Beberapa Duri tajam Terus Nanti Ditombakin ke ikan Jadi kalian nempel di sana Oke lanjut lagi Ini Tari Pakarena Adanya di Sulawesi Sulawesi Selatan Ini kalau misalnya Kalian Mengingat Sulawesi Kemaros Itu ada Namanya Taman Kupu-kupu Bantimurung Kemudian ada lagi Ramang-ramang Dan ada lagi juga Yang lain Itu banyak Selusinasi wisata Di Sulawesi Selatan Selain itu Ini juga ada Raja Ampat Raja Ampat itu Ada banyak Ada Wayak Ada Pianemo Ada Apa ya Pokoknya banyak deh Destinasi wisatanya Terus ini kita lanjut lagi Pantai Pantai Sundak Ini di Yogyakarta Nah Kalau Yogyakarta itu Pasir selatannya itu Pantainya kecil-kecil Tapi bagus-bagus Dan Karangnya Cenderung Beri pasir Pantainya Cenderung beri pasir putih Karena Yang naik itu adalah Dasar lautnya Ke daratan Nah Kalau sebentar Kesebaliknya Kalau misalnya Pantai Selatan Pantai Gunung Kidul Eh Pantai Gunung Kidul Pantai Parangkiritis itu Pasirnya berwarna hitam Karena itu Lahat merapi Yang turun ke bawah Jadi ini Versi kebalik ya Jadi ini Didorong dari laut Yang makanya Pantainya Berwarna putih Dengan Apa namanya Dengan Berjasa-jasa Renek yang naik Sementara Kalau untuk Pantai Di Parangkiritis itu Pasir Gunungnya yang turun Kemudian ini Kalau kalian ke Jember 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 Kalau misalnya di Jember Itu ada Festival fashion Banyuwangi Jember Terus Solo Itu biasanya ada Festival Baju-baju Ini fashion Carnaval Namanya Jember itu ada Di Jawa Timur Oke Lanjut kita ke Ini Tari Perang Ada di Nusa Tenggara Timur Juga Kalau misalnya Kalian Ke Sumbawa Sumbawa itu Sumbawa Pokoknya ada Pasola Ada itu Ini juga salah satu Terus ini Matiangas Matiangas Papua Ini ada di Kakaban Di Kalimantan Timur Ini salah satu Danau yang Dulu Konon kabarnya Itu adalah Air laut Yang terkurung Di daratan Jadinya danau Tapi Karena Proses Apa namanya Penggantian air Sama Air hujan Dan air tawar Jadi danau Jadi air tawar Sehingga Bisa Ubur-uburnya Menjadi hilang Nah Ini salah satu Danau Dengan ubur-ubur Yang tidak Beracun Terus ini lanjut Lagi Subak Nah Ini ada di Bali Kalau tadi kita lihat Argapura itu ada Teras sharing juga Nah Subak ini Sistem Pengairan Jari Bali Jadi dia Teras sharing juga Jadi airnya itu Tidak langsung Turun ke bawah Jadi Airnya berteras-teras Nanti Sejenjak Satu tangga Satu tangga Itu airnya tergenang Kalau misalnya Kita ingin lihat Ini biasanya Daerah Gilimanuk Sampai ke Apa namanya Sampai ke Ubud Eh Sampai ke Ubud Sampai Dan pasar itu banyak Nah itu banyak Teras sharing Terus ini Menenam padi Yogyakarta Hampir di seluruh Indonesia ada ya Kalau misalnya Ke Sumbawa Itu ada Jaring Sawah jaring Laba-laba Terus kita lanjut Nah ini Makepung Makepung ini Ada di Jemberana Bali Ini sejenis Karapan juga Cuma yang dipakai Disini adalah Kereta kuda Kereta sapi Nah ini Pacu sapi juga Sampai kan dipakai Keretanya Kereta itu Ini kerbau ya Pacu kerbau Ini Yang dipakai adalah Keretanya Kereta Untuk menarik Terus ini adalah Naga Yang tersisa Di permukaan bumi Konon kabarnya Naga yang tersisa Di permukaan bumi Adanya di Komodo National Park Atau Taman Nasional Komodo Nah ini Komodo ini Salah satu binatang Yang dilindungi Dan sangat berbahaya Kalau kalian ingin datang Kesini Datanglah Segera Karena nanti Sebentar lagi Harganya akan naik Karena untuk masuk Kawasan ini Akan lebih Eksklusif lagi Oke Lanjut kita Ini masih Taman Nasional Komodo Ini dari Rinca Mungkin Kalau gak Rinca Taman Komodo Pokoknya disini deh Di daerah Terus ini Petik Laut Muncar Ini di Muncar Jawa Timur Ini kayaknya Kayaknya dari Sumatera Barat Belum nih ya Ada Sumatera Barat Juga ada Namanya Maara Tabui Terus Maara Bako Dari Solo Itu juga ada Banyak Terus ini Bandara Terminal Rigat Bandara Soekarno-Hatta Jadi Banyak ya Destinasi wisata Indonesia Yang belum di Explore Ini mungkin Karena Itu kali Warna Informasinya Belum beredar Bagus Jadi kita Yang lain Belum sempat Memposting Oke That's all ya Semoga bermanfaat Nanti kita kasih lihat lagi Kalau ada yang menarik Bye-bye